Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita bermain Rose Slayers Alright teman-teman, jadi di video kali ini gue sudah mendapatkan ketiga skill Flame Breath ya Ini nama-nama skillnya nih, disini lalu ke skill, nah ini skillnya nih Front Death, lalu Giant Slash, dan Double Slash Ini farmingnya lumayan lama teman-teman, lumayan lama jujur aja, 2 jam, ada kaknya, 2 jam sampe 3 jam ya Padahal gue farmingnya disini loh, di weak demon, terus kesana, terus pindah lagi kesana Jadi puter-puter sini aja nih tempat farming paling cepet nih nih, lawan 2 weak demon disini Karena teman-teman, kalian mau lawan weak demon, mau lawan average demon, mau lawan strong demon Itu dapet skill pointnya tuh gak beda jauh gitu loh, nih Dapet bar skill pointnya tuh gak beda jauh, jadi kalo misalnya weak demon tuh dapet 1 Kalo misalnya strong demon tuh dapet 1,5 gitu doang sih, gak begitu beda jauh Sedangkan kalo kalian lawan strong demon, itu kan kalian lama banget lawannya, sedangkan kalo weak demon kan cepet banget Kita lihat ya, dapetnya berapa Oke, kita ngeliat dapetnya berapa Nah iya kan, udah mau full lagi, padahal tadi masih kosong kan Padahal cuma lawan 2 weak demon doang, jadi gue saran kalian kalo mau farming skill point, itu kalian disini aja lawan 2 weak demon disini Kalo misalnya lagi kosong kayak gini, lagi nungguin cooldown, nah kalian kesana aja tuh, lawan yang disana Udah gitu doang sih Oh iya, dan untuk status gue, ada yang nanyain ya di kolom komentar Nanyain status gue Status gue seperti ini temen-temen, nah 20 stamina Lalu kontrol juga sama, 20 Dia gue mau naikin lagi sih, karena gue butuh buat pernafasan Awareness gue cuma 8, karena gue Jujur aja gue gak mengerti sama sekali ini cara pake buat apa gitu Lalu strength gue segini, ini udah gak bisa naik lagi nih Ini ternyata, tadi gue kira game simulator temen-temen Ternyata enggak ya Jadi kalo misalnya level kalian Udah kayak gue nih 49 Nah strength kalian tuh udah gak bisa naik lagi Dan kalian gak bisa dapet XP Kalo kalian ngeklik-ngeklik gini lagi tuh kalian ya tuh Gue udah gak dapet XP Kenapa? Karena ini strengthnya udah mentok Caranya adalah kalian harus naik level dengan ngebunuhin beginia nih Demon-demon Bentar dapet XP Kalo udah naik level, baru abis tuh kalian bisa kayak simulator lagi Rada lucu sih Yang rada aneh gitu loh Gak tau lah Ya pokoknya begitulah ya temen-temen ya Tuh dapet XP kan? Kecil kalo lo nge-demon Makanya gue mesti farming ke strong demon temen-temen Oke di video kali ini gue akan showcase ke kalian Skill-skill pernafasan api ya Atau flame breath Liat pedang gue udah cocok banget ya Warna merah gini Beuuu Pedangnya warna merah Tadi gue kira pedang ini langka Ternyata enggak temen-temen Pedang common ya Oke kita langsung mulai dari yang Skill yang X-nya ya Front dash Oke kayak gini nih bentuknya ya Dan itu lumayan sakit temen-temen Tapi dia uniknya tuh bisa dipukul lagi gitu loh Maksudnya lagi nge-skill Kalian bisa sambil pukul Tuh kalian bisa sambil klik-klik ya Jadi damage-nya jadi gede Kalo misalnya kalian cuman X doang Itu damage-nya gak begitu besar Tuh bahkan yangnya gak mati Jadi kalian pakenya tuh harus sambil nge-click ya Jadi kalian pake X Habis itu sambil kalian klik-klik kayak gini Itu akan memberikan damage output yang lebih besar Not bad sih untuk skill-skill ya Dan efeknya juga gue demen Oke kita akan langsung ke Skill yang C Skill yang C itu gue bukan yang Tengah-tengah ya temen-temen ya Skill C gue tuh yang ini nih Yang double slash Karena dia butuh cuman 30 Ini kayaknya kebalik deh Harusnya 15, 30, 45 ya Jadi skill kedua gue tuh double slash Bentuknya kayak gini temen-temen Dia apa ya Yang ini tuh kalian gak bisa sambil klik-klik ya Jadi cuman kayak cuman pake gitu doang Begini tuh Damagenya juga lumayan sakit Hampir sama sama X ini Kalo kalian gak klik-klik ya Yang C ini hampir sama Tuh segitulah damagenya Eh 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 Mau dibunuh ini gue ya Dia level 15 Wah sekarang udah gak bisa dong Udah gak bisa membunuh orang di bawah level 15 dong Sedih Kemain bisa Makanya gue bisa sampe kanoto nih Ngebully player-player kecil ya Parah emang nih Cuman sekarang udah gak bisa temen-temen Di update Tuh udah gak bisa ya Ini juga kayaknya masih di bawah 15 deh Oh bisa dia Dia udah lebih dari 15 Maafkan gue Oke kita akan lanjut lagi ke skill yang V Skill yang menurut gue Bagus Bagus banget untuk Game ini ya Karena Kebanyakan orang tuh Kalo waktu lagi PVP tuh kabur Gak ngerti gue kenapa Skill yang V Itu adalah giant slash Ow Gue dipukulin aja Busut lah Oke kayak gini untuk ini Jadi misalnya kalian lagi dikecil-kecil gini Kalian bisa pake skill ini Saat kalian kabur kayak gini Boom Kayak gitu tuh Jadi kalian gak perlu deket-deket ya Dan damage-nya pun lumayan sakit temen-temen Hampir setengah darah tuh Wicked Demon ya Tapi cooldownnya lumayan lama sih Dan makan breadnya lumayan banyak tuh Makan bar breadnya ya Coba kita coba lagi Boom Tuh ya damage-nya Damage sakit sih Cuman cooldownnya aja lama Dan ini Berguna banget sih Kalo misalnya kalian lagi PVP sama orang ya Terus orang kabur Kalian biasa keje-kejeran tuh Karena sama orangnya Udah dia jalannya Sama kayak kalian cepetnya Yaudah keje-kejeran lah Nah ini berguna banget nih Misalnya kayak gini nih Kabur dia Hmm Bisa dikebuk Nah kayak gitu Mau kan gue Mau kan gue Cuman buat contoh Cuman buat contoh Cuman emang Enak banget temen-temen Karena dia sedikit ngestun gitu loh Kayak ada knockback sedikit gitu lah Tuh Rada kayak knockback sedikit gitu loh Dan itu berguna banget Kalo kalian Lagi ngejar-ngejar orang buat PVP Oke Showcase nya begitu aja sih Not bad ya Lumayan bagus sih skill-skill of flame Nanti sepertinya Akan gue ganti sih Gue pengen coba yang Yang water breath ya Ntar kita akan Final Exum dulu aja kali ya Karena Gue udah skillnya Udah sampe Complete Final Exum nih Nanti abis ini Kita akan ngedapetin Bajunya Demon Slayer Tuh Kita summon dulu orang-orang ya Kalo gak salah Kalian butuh 3 aja deh temen-temen Butuh 3 aja tuh Udah bisa teleport ya Gue gak tau juga sih Kayaknya sih Coba aja ya Karena kemarin gue mau nyoba masuk Dan orang baru 2 aja Terus pas gue masuk Udah langsung kayak Mau teleport gitu Makanya gue langsung mundur lagi kan Akhirnya kan nunggu lagi Ternyata gak Masuda ya Nanti abis ini Ternyata gak selamat menikmati oke teman-teman akhirnya final exam, wah gila dia punya topeng sih, famas keren juga oke oke, udah bisa sih let's go, masuk sini semua oke kita mulai final exam, oke gimana teman-teman ya what what, musik 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 hmm, matiin musik bahaya suci noto, mantap gila gue masih kanoto mantep juga what is that hand boss dong hey, hey pergi dari situ, awas wanjai wanjai banyak demon nih bunuhin demon wah, mati loh, gila hand boss selamat menikmati dikit lagi teman-teman dari setengah darah bossnya kita akan finishing dia apakah gue langsung menang apakah langsung berhasil berhasil dong mantap jiwa akhirnya teman-teman kita sudah berhasil sekarang kita harus kembali ke master azuko dimana ya master azuko ada di sebelah sana iya betul ada di sebelah sana oke kita ketemu sampai ketemu master azuko ya abis itu kita akan dapetin bajunya demon slayer alright kita sudah sampai kita akan ngomong ke dia nah baru ntar abis itu kita bisa ambil uniform kita ya master saya sudah selesai master yoi you may know where your crop outfit oke ah ini ngeselin nih taktu megan yaudah dah sini gue taktu megan oke sebentar gue pake dulu ya kok gak berubah kok gak bisa astaga teman-teman ternyata sepertinya masih ngebug ya belum bisa belum bisa di equip uniform kita bahkan gak ada di inventory juga di ropes juga gak ada body aksesori gak ada ya yaudah yaudah begitu aja teman-teman gagal kita dong ya berhasil sih final actionnya berhasil cuman bajunya gak dapet gimana dong ntar di update dapet apa gimana nih aduh gue bingung nih yaudah lah ya gue takut ntar kita gak bisa dapet lagi nih karena kita udah gak bisa dapet questnya yaudah deh oke deh teman-teman sampai sini dulu video kita kali ini ya jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semangin berkembang dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye ciao sub indo by broth3rmax